Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Alisa Syakila Bahir dari kelas 3 Brilliant Saya ingin berpidato tentang ada bertamu Yang saya hormati Kepala Sekolah ST Muhammadiyah Al-Mujahidin Ustaz dan Ustazah serta teman-teman yang berbahagia Temannya Krilin bernama Popo Ingin berperang lawan Baruto Para hadirin yang merasa kepo Mari dengarkan Ayis berpidato Ayis rajin baca buku Makin asik ada cimilannya Dari tadi dengar pantun mulu Kapan mulai seramahnya Maaf ya Sobat Bildacil Dari tadi Ayis baca pantun mulu Sobat Bildacil Taupah kalian anjuran silaturahmi Ditegaskan oleh Rasulullah keberapa muslimin Karena banyak sekali manfaat Yang bisa kita jaga dari bersilaturahmi Dalam bersilaturahmi ada-ada bertamu Yang harus kita jaga Agar tercipta dan berkah Ada bertamu yang pertama nih Yang harus kita jaga Saat kita berkunjung ke rumah orang Kita harus ketok pintu atau memunyikan bel Dan tidak lupa mengucapkan Assalamualaikum Assalamualaikum Ya Ahi Ya Uhti Assalamualaikum Ya Ahi Ya Uhti Salam Salam Hai Saudaraku Semoga Allah Mada matimu Salam Salam Gua Semua Semoga hidup jadi bahaya Kita tidak boleh maksud Tanpa seizin Tuhan Umah Dalam Al-Quran Surat An-Nur Ayat 27 A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillahirrahmanirrahim Ya Ayuhal Wadihma A'am Anulatab Wahlu Buyutan gaira buyutikum Hatta tastanisu Watusallimu ala ahliha Zalikum khairul lakum La'allakum tazakkarun Sodakallahu adim Yang artinya Wahai orang-orang yang beriman Janganlah kamu masuk ke rumah yang bukan rumahmu Sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya Demikian itu lebih baik bagimu Agar kamu selalu ingat surat An-Nur Ayat 27 Yang kedua Kalau misalnya kita diberi Tuhan Umah makanan Kita harus memakannya Dan janganlah mengkritik makanannya ya Sobat Tildajil Nanti tidak pernah mengkritik makanan Agar makanannya diberkai oleh Allah SWT Yang ketiga Berterima kasih dan mendoakan Tuhan Umah Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah SWT Yang keempat Kalau misalnya Tuhan Umah memperhatikan jam terus Mungkin Tuhan Umah ada urusan yang harus diselesaikan Dan kita harus berpamitan Yang kelima Kalau meminat tidak boleh lebih dari tiga hari Islam bertoleransi Tiga hari saja ya Sobat Tildajil Demikian ada bertamu yang harus kita jalankan Sobat Tildajil Kita harus menghormati satu sama lain Semoga dengan kita saling menghormati satu sama lain Berselatu rahmi akan tetap terjaga keindahannya Lumput liar harus dibasmi Agar mengkar si bunga melati Mari kita berselatu rahmi Hidup nyaman makin berarti Akhirin video itu kali ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!